Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan masa peraksanaan di zaman logam Assalamualaikum guys Kami dari kelompok 2 menjelaskan ini tentang di zaman logam Mau tau, take this out Bagaimana kehidupan sosial pada zaman logam? Pada zaman ini kehidupan sosial cukup menarik untuk kita pelajari Manusia pada saat itu hidup di daerah pegunungan, daratan rendah, dan tepi pantai Mereka hidup di perkampungan-perkampungan yang sudah teratur dan memiliki pemimpin Beberapa bukti mengenai sisa kehidupan mereka sudah ditemukan di daerah seperti Sumatera, Jawa, Bali, Solowesi, Sumbawa Dan beberapa pulau di NTT Yang kedua adalah kehidupan budaya di zaman logam Hasil-hasil kebudayaan zaman perunggu sangat bervariasi dan banyak jumlahnya Mulai dari kapak, arca-arca, becana perunggu, benda dari besi dan gerabah Berikut ini beberapa hasil kebudayaan yang berhasil ditemukan meliputi Yang pertama kapak corong atau kapak sepatu Hasil kebudayaan zaman logam yang cukup terkenal adalah kapak corong Kapak dengan bentuk menyerupai corong Pada bagian atasnya fungsi corong tersebut untuk memasuki tantai kayu Peringgalan berupa kapak corong banyak ditemukan di daerah seperti Jawa, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, Bali, Dekat Danau Setani, dan Papua Selanjutnya kehidupan ekonomi Ada tiga kebudayaan yang ada pada zaman logam Di antaranya kebudayaan besi, kebudayaan tebagah, dan kebudayaan perunggu Kepudayaan logam dikenal dengan sebutan zaman perunggu Sedangkan untuk sehari-hari hampir semua terbuat dari bahan logam Kepercayaan masyarakat Indonesia awal antara lain aninisme atau memuja arwah nenek moyang Dinanisme menguja benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan gaib Dan totanisme menguja binatang tertentu dan dianggap keturunan Pada masyarakat ini telah mempunyai konsep tentang apa yang terjadi pada orang yang meninggal Mereka percaya bahwa orang-orang yang meninggal rohnya pergi ke tempat yang tidak jauh Dari tempat tinggalnya atau roh orang yang meninggal itu berada di sekitar wilayah tempat tinggalnya Sehingga sewaktu-waktu dapat dipanggil untuk dimintai bantuannya Dalam kasus tertentu seperti menanggulangi wabah penyakit Atau memusir pasukan-pasukan musuh yang ingin menyerang wilayah tempat tinggalnya Kedua adalah nakara Nakara adalah peninggalan atau hasil kebudayaan yang kedua yaitu nakara Nakara merupakan genderang besar yang terbuat dari perunggu Hasil kebudayaan ini baik ditemukan di daerah seperti Sumatera, Jawa, Bali, dan Kepulauan K Yang ketiga adalah penjana perunggu Penjana perunggu mulut panjang Ditemukan di daerah Samudera dan Wadurwa Selamat menikmati Sampai jumpa Selamat menikmati Sampai jumpa Sampai jumpa